Halo Leoners, jumpa lagi di Lewane TV, masih bersama saya Adi Semud Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana caranya membuat video Youtube kalian memiliki jam tayang yang banyak meskipun videonya sedikit Caranya adalah sebagai berikut Sebelum kita ke caranya, buat kalian yang belum subscribe channel Lewane TV jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe di channel Lewane TV itu gratis Mari kita bangun channel ini bersama-sama agar kita sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang saya terangkan Seucapan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Lewane TV Jangan lupa di klik tombol loncengnya juga untuk notifikasi setiap kali saya upload video So, ini adalah tips bagaimana caranya meskipun kita mendapatkan sedikit view tapi kita bisa mendapatkan banyak watch time atau banyak jam tonton Simak tipsnya Oke? Untuk menarik minat penonton, untuk menonton video kita Cara yang pertama adalah pastikan 1 menit pertama video kalian itu harus semenarik mungkin Jadi, info-info yang paling berarti dan video-video yang paling menarik dikemas menjadi semenarik mungkin di awal video kalian Sehingga orang-orang yang menonton video kalian itu sangat penasaran dan sangat merasa terpuaskan pada menit-menit awal Dan imbasnya pada akhirnya mereka akan nyaman menonton video kalian Sehingga menit berikutnya mereka tidak terasa menonton video kalian Karena saking merasa nyamannya Nah, itu adalah trik yang sangat hebat jika kalian bisa melakukannya Misalkan video kalian adalah video vlog Pastikan pada menit awal pembuatan video vlog kalian dibuat semenarik mungkin Sehingga penonton merasa nyaman untuk menikmatinya Dan tidak terasa menonton sampai menit-menit berikutnya Bahkan jika memang kontennya benar-benar bagus dan menarik Mereka akan terus menonton seberapapun banyak durasi yang kita punya Contohnya adalah kontennya Raditya Dika yang durasinya sampai 1 jam lebih Padahal cuma 3 orang yang mengobrol di kursi sofa di dalam rumah tanpa video yang lain Tapi itu terasa sangat menarik karena kontennya adalah cerita yang sangat amat menarik Sehingga durasi sampai 1 jam setengah pun tidak terasa Dan kita rela berkorban menghabiskan durasi segitu banyaknya Hanya untuk menonton karena kita penasaran pengen melihat cerita yang dibawakan oleh mereka Jadi kesimpulannya adalah Trik untuk membuat watch time kita menjadi banyak adalah Kalian harus memastikan pada menit awal video kalian itu harus sangat menarik untuk ditonton Dan sangat berisi Sehingga menit berikutnya mereka akan merasa tidak terasa menghabiskan menit-menit segitu banyaknya Karena bagi youtuber pemula seperti saya itu kebanyakan penontonnya juga youtuber pemula juga Karena youtuber pemula itu tidak terlalu memperhatikan detail Yang mereka perhatikan adalah ilmu-ilmu yang akan mereka dapatkan dari video-video yang mereka tonton Makanya setiap video-video youtuber pemula seperti saya akan sangat dinikmati Akan sangat ditonton sama youtuber-youtuber pemula juga Karena mereka membutuhkan ilmu itu Meskipun kamera, tata letak, lighting, segala macam Itu menjadi nomor sekian Itu penting juga Tapi itu menjadi nomor sekian setelah itu ya Ketika youtuber-youtuber pemula merasa terpuaskan akan apa yang mereka cari Maka mereka akan menonton sampai akhir video Saya yakin itu Nah itu akan menyebabkan durasi tonton kita Meskipun hanya satu view yang melihat Perhatikan Meskipun view-nya cuma satu Itu durasi video yang tiga menit Jika ditonton full Maka satu view bisa menghasilkan tiga menit Oke Make sense ya View-nya satu Tapi watch time-nya tiga kali lipat So, nah itu teorinya Oke jika kalian sudah paham Maka yaudah Bikin aja videonya Begitu tips-nya Tidak usah banyak mencari referensi yang lain Pokoknya jalankan dulu tips itu Kalau sudah berhasil Baru cari tips yang lain Sebenarnya masih banyak tips-tips yang lain Tapi menurut saya Dan menurut apa yang sudah saya alami selama ini Itu adalah salah satu tips yang bagus Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jika kalian suka videonya Jangan lupa like Comment dan share videonya ke yang lain Biar yang lain tahu juga Bagaimana caranya membuat konten youtube Yang bisa dinikmati oleh para penonton Mungkin cukup sekian video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax